kita masukkan para penyedap penyedap atau bumbu-bumbu yang lain gula kemah sedikit garam kita pakai satu ini adalah saus lada hitam Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya kalian semua Alhamdulillahirrohmanirrohim semoga kita semua baik-baik saja sehat selalu dan jangan lupa bahagia dan bersyukur ya teman-teman di pagi ini saya itu pingin cepet-cepet sarapan tapi bingung pingin sarapan apa terus akhirnya kita buka kulkas kita menghabiskan sisa-sisa di kulkas walaupun cuma sedikit-sedikit ya teman-teman ya saya pingin oseng-oseng buncis sama kulit ayam ada sedikit daging ayam jumlahnya cuma sedikit-sedikit teman-teman setelah itu saya korat-korat-korat bumbu seadanya alat seadanya semua nah ini teman-teman ya bisa dilihat ini ada kulit ayam ini sudah direbus sebentar ya teman-teman ya akan dicuci direbus sebentar ini beratnya kira-kira cuma sekitar 300 gram ini ada daging ayamnya sedikit juga begitu sudah direbus sebentar teman-teman ini beratnya sekitar satu on setengah nah berhubung juga ada buncis buncisnya kurang seger sebenarnya teman-teman ya nah buncisnya ini kurang seger gak apa-apa lah yang penting nanti saya bisa sarapan disini teman-teman sudah ada bawang merah saya rajang seperti ini bawang putih juga saya rajang seperti ini kita kasih tomat satu cabai rawitnya sekitar satu genggam cabai merahnya dua tergantung selera masing-masing ya kalau suka bawang putihnya bisa dikasih bawang putih yang agak banyak kalau suka bawang merahnya banyak juga bisa sesuai selera masing-masing kalau ini imbang teman-teman ya nah disini buku yang saya siapkan lagi teman-teman minyak untuk menumis ini adalah kecap asin kecap manis disini ada juga penyedap rasa setengah sendok aja ya lada merica bubuk ya cuma sedikit sepucuk sendok disini juga ada saus lada hitam setengah sendok makan aja gulanya cuma sepucuk sendok aja karena ini semua sudah ada mengandung manis garamnya kita pakai sedikit aja tidak lupa saya kasih satu batang pre oke kita cuci kita rajang seperti ini nah teman-teman yuk kita masak jangan lupa diawali dengan berdoa bismillahirrohmanirrohim nah kita pakai minyak secukupnya aja ya buat ngumis kumbu sambil nunggu minyaknya panas nanti buat sarapan sambil nunggu minyaknya panas kita masukkan bawang merah bawang putihnya dulu maaf ya kita pakai alat seadanya guys kita tunggu sampai setengah matang sambil menunggu ini setengah matang ambil agak harum ya tempatnya lumayan gising karena di pinggir jalan raya bagi teman-teman yang mempunyai resep masakan terfavorit teman-teman teman-teman bisa dibagikan ke saya biar saya untuk rapet kita ambil air dulu sedikit kita memakai air sekitar 100 ml untuk meresapkan bunga oke guys setelah sudah agak kecoklat-coklatan seperti ini kita masukkan bumbu-bumbu yang lain parah cabai-cabai oke go 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 selamat menikmati 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 Oke kita masukkan Si daun rupiah Masak Apa yang ada Di dalam kulkas Begini sudah bisa Menjadi masakan Kalau teman-teman Tidak ada kulit Atau tidak ada daging Adanya rempeloti Juga bisa Ataupun telur puyuh Juga bisa ya Terus kalau perlu Kita taburi dengan Bawang goreng Atau bawang merah yang sudah di goreng Nah ini sudah matang Teman-teman Kalau saya sukanya Si buncis ini Jangan terlalu Empuk Biar ada frustrushnya Itu lebih mantap Oke Kita matikan kompornya Kita tuang di dalam Untuk persiapan disajikan Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Akhirnya masaknya Selesai Ya seperti ini teman-teman ya Bisa ditaburi dengan Bawang goreng Nah seperti ini teman-teman Ini menu dadakan Karena adanya seperti ini Oke ini juga siap Untuk disantap Disajikan Terima kasih teman-teman Sudah mengikuti video-video saya Jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe ya Dukung kami Terima kasih yang sudah mendukung Oke Sekian dari kami teman-teman Jangan lupa Ditunggu ya Video-video Selanjutnya Untuk teman-teman Bagi ada teman-teman Yang mau request apa Untuk masalah apa Silahkan ya Di komen Dan jangan lupa Di share sebanyak-banyaknya Oke Dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.